bunganya kelihatan segar sekali ya teman olengku semua bunganya pada mekar cantik sekali ya bunganya ya teman olengku dan hari ini aku juga mau bikin sayuran yang segar ya teman olengku semua kira-kira apa ya teman olengku semua untuk tahu cara buatnya tonton video saya sampai selesai ini saya masak oseng daun kencur ya teman olengku semua saya baru tahu daun kencur ini ternyata kalau di oseng secara begini itu enaknya lebih makan lauk daging ya teman olengku semua segar sekali ya teman olengku semua dan cocok sekali buat buka puasa ataupun sahur ya ataupun hari-hari biasa ya teman olengku semua untuk tahu cara buatnya tonton video saya sampai selesai ya teman olengku semua dan jangan lupa subscribe assalamualaikum teman olengku jumpa lagi dengan channel saya cnir apakah teman olengku semoga selalu sehat ya dan semoga selalu dalam lindungan Allah jangan lupa selalu bahagia ya teman olengku semua dan hari ini masih hari romadhan ya semoga teman olengku selalu sehat ya dan menjalankan puasanya juga lancar ya teman olengku semua ini saya lagi mau bikin oseng daun kencur ya teman olengku semua dan kencur ini saya oseng ini daun kencurnya dan ini bumbunya itu bawang putih bawang merah juga cabai keriting cabai rawit juga cabai hijau besar dan ini juga ada teri medan juga ada peti juga ada gula merah ada tempe ya teman olengku semua dan ini ada lengkuas ya dan juga ini garam juga gula putih ya teman olengku semua ada daun bawangnya juga ya langkah pertama saya akan mau iris-iris daun kencur ya ataupun pohon kencur ya ini teman olengku semua ini saya batang-batangnya kencurnya ya ini semuanya bahan sudah saya cuci bersih ya teman olengku semua akan saya potong kecil-kecil seperti ini nah bentuknya seperti ini ya teman olengku semua tapi disesuaikan ya dengan selera teman olengku semua mau di iris-iris kayak apa gitu ya teman olengku lalu saya kayak gini ini ya saya mirisnya ya 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 selamat menikmati saya juga mau iris-iris tempenya tempenya akan saya iris-iris ya teman-teman ku semua tadinya ini nanti osengnya itu pakai tempe daun kencur juga peti dan terimitkan ya teman-teman ku semua tempenya akan saya potong bentuknya seperti ini ya tapi kalau teman-teman ku mau bentuk yang kayak apa disesuaikan dengan selera ya teman-teman ku semua nah saya goreng ya tempenya ya teman-teman ku semua sambil saya juga mau iris-iris lagi ya kita aduk-aduk lanjut saya juga mau masih mau iris-iris karena belum selesai ya saya iris-irisnya dan kencurnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tempenya tempenya sudah matang ya teman-teman ku semua saya angkat ya kemudian saya masukkan teri medanya ya teri medanya ini juga sudah saya cuci bersih ya teman-teman ku kita goreng ya sampai tunggu matang ya teman-teman ku semua sambil nunggu terinya matang saya lanjutkan iris-irisnya selamat menikmati 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 cabenya disesuaikan dengan selera ya teman olenku mau yang pedas ataupun tidak kalau mau pedas boleh ditambahin lagi ya selamat menikmati 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 kita masukkan gula merah dan silah suka pakai penyedap ataupun kaldu ya ataupun rojko ya teman olenku kaldu jambur ya setelah bumbunya sudah harum kita masukkan daun kencurnya ya teman olengku semua lalu kita aduk-aduk daunnya seger sekali ya teman olengku semua kita kasih air ya teman olengku semua lalu kita aduk-aduk dan ditunggu sampai bumbunya benar-benar meresap ya dan rasanya disesuaikan lalu kita masukkan tempe gorengnya sama terimedannya ya teman olengku semua kita masukkan tempenya yang kita iris lembut dan terimedan kita aduk-aduk potenya juga sudah dimasukkan ya teman olengku semua selamat menikmati ya selamat menikmati ya biar bumbunya resap dan airnya juga mendidih oke selamat menikmati ya jadi selamat menikmati 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 selamat menikmati